Intro Rencana vaksinasi bagi anak di bawah 17 tahun disambut baik kalangan DPRD Kalteng Dikarenakan hal tersebut dinilai sebagai upaya perlindungan menyeluruh khususnya bagi anak usia 12 hingga 17 tahun Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalteng Kuwawati mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana pemberian vaksin kepada anak di bawah usia 17 tahun Meski demikian dirinya tetap meminta untuk adanya analisis dan kajian medis dari para ahli dinas terkait dan kementerian kesehatan soal vaksinasi kepada anak Selain itu juga pihaknya meminta jaminan dari kementerian dan dinas terkait perihal vaksinasi kepada anak Serikandi Fraksi Partai Gerindra Kalteng ini menyebut pemberian vaksin kepada anak merupakan upaya untuk perlindungan dari paparan COVID-19 secara menyeluruh terlebih anak-anak yang dinilai rentan Di tempat terpisah, seorang dokter anak yakni Andreas mengatakan vaksin untuk anak usia 12 hingga 17 tahun dimungkinkan bisa diberikan meskipun ada berbagai kontra indikasi vaksin bagi anak Namun jika ada dan pengawasan dari dokter spesialis anak, vaksin masih bisa diberikan kepada anak-anak Wacana pemberian vaksin bagi anak-anak memang merupakan salah satu langkah pengendalian COVID-19 secara menyeluruh Jika memang memenuhi persyaratan, ada baiknya kalangan orang tua memotivasi dan mendorong serta mendukung anaknya untuk mendapatkan vaksinasi Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimondo melaporkan Terima kasih telah menonton!